Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat C Teknik Nah kali ini kita akan Porting Head Dan Skir Nah bisa dilihat sebelumnya Bubur oli Dan kerak klepnya Luar biasa kawan kawan ini Sangat tebal Dan keras terutama di Area X kita bersihkan Sampai benar-benar Kayak blok baru gini ya Sebisa mungkin Dibersihkan Jangan sampai ada kotoran Ini saya membersihkannya Manual kurang lebih Seminggu Dengan berbagai cara Bensin Sikat Kuningan dan Manual kerak Nah terutama di bibir klep ini Hati-hati Jangan sampai Menggunakan benda kasar Dan tajam Takutnya Di daerah Seteng klep Dan bos klepnya Bisa luka Nah ini Pemortingan awal Dengan Gerinda kasar Atau batu gerinda Saya pakai Yang harus kalian Tahu teman-teman Alasan saya melakukan Porting ini Tidak Serta-merta Meningkatkan Performenya Itu Hanya Sebagian Kecil Nah ini Batu gerinda Yang saya pakai Ada berbagai macam Ini selera Teman-teman semua Saya menggunakan Bor Tangan besar Dan Itu Keraknya Sangat tebal Sekali Ada Sekitar 1 mili Tebalnya Kawan-kawan Jadi karena Alasan Sudah lama Tidak turun Mesin juga Jadi sekalian Nah alasan Saya porting tadi Tidak signifikan Ke performen Tapi Paling tidak Ketika Head itu Kita polis Dengan Bersih Atau hilang Kulit jeruknya Itu Pengendapan Kerak Jadi Lebih lama Kawan-kawan Jadi Yang semula Kerak itu Gampang menempel Kalau kita Polis Dengan Glowing Seperti kaca Dan permukanya Halus Terbentuk Lapisan Seperti Teflon Jadi Ketika ada Pembakaran Yang kurang Sempurna Itu Lekas Keluar Karena Kalau Ngomongin Ke Performance Ya Harusnya Sampai Ke Manipolenya Juga Dipoles Tapi Alatnya Saya Tidak Memadai Untuk Bisa Porting Sepanjang Headnya Akord Itu Eh Sorry Sepanjang Manipolenya Akord Jadi Bisa Dilihat Kawan-kawan Saya Menggunakan Berbagai Macam Tools Untuk Melakukan Polis Head Tujuannya Tadi Sampai Polisnya Benar-benar Glowing Ya Tidak Se-glowing Kulitnya Cewek Tapi Paling Tidak Kita Bisa Bisa Meningkatkan Efisiensi Pembakaran Yang Semula Input Dan X Berkurang 1 Milli Nah Itu Keraknya Segitu Banyak 1 Milli Memutar Itu Lumayan Guys Jadi Berkurang 2 Milli Persegi Atau Radial Dan Itu Kalau Keraknya Sangat Fatal Ini Klepnya Bisa Bengkok Terganjal Itu Juga Saya Pakai Baut Dengan Head Yang Sudah Dimodif Pakai Batu Grinding Sama Terakhir Finishing Pakai Amplas Amplil Paling Halus Nah Berbagai Cara Bisa Teman-teman Lakukan Yang Terpenting Jangan Sampai Melukai Seteng Klepnya Ataupun Pinggiran Silinder Coop Yang Bertemu Dengan Area Silinder Dengan Piston Nah Ini Hasilnya Bisa Dilihat Lumayan Glowing Ya Ciamik Bukan Ini Area In Karena Area X Sudah Saya Poles Lebih Awal Kenapa Dilakukan Poles Dulu Sebelum Skir Supaya Seteng Klep Tidak Terganggu Tidak Terkena Batu Gerinda Karena Percuma Udah Diskir Tapi Kena Gores Gores Jadi Harus Diporting Dulu Sudah Kinclong Semua Kawan-kawan Nah Kalau Sudah Bersih Dan Kinclong Ini Kita Bisa Lakukan Skur Klep Atau Pengecekan Klep Selanjutnya Nah Ini Jangan Lupa Ditandai Klep Satu Harus Ketemu Dengan Silinder Satu Dan Seterusnya Nah Kalau Bengkok Ya Diluruskan Dulu Banyak Tutorial Untuk Meluruskan Klep Yang Jelas Ini Contohnya Yang Bengkok Dia Tidak Bisa Lempeng Duduknya Tidak Bisa Cetek Masuknya Itu Sek Gak Bisa Lemes Lancar Gitu Susah Jelas Nah Kalau Dia Duduk Sempurna Itu Biasanya Cetek Cetek Lancar Sama Bibir Klep Itu Hampir Rata Nah Kalau Ini Kan Agak Susah Didorong Dorong Juga Gak Bisa Agak Sesak Gitu Itu Pasti Bocor Kawan Kawan Ini Terpengaruh Dari Muay Terutama Diclep X Dan Kerak Kerak Yang Tebal Tadi Itu Juga Mengakibatkan Bengkok Nah Ini Pakai Cara Manual Ada Cara Manual Seperti Penyekiran Motor Kasih Oli Kasih Grinding Pasta Ini Bisa 7 Tahun 7 Malam Selesainya Kalau Dengan Cara Seperti Ini Wah Ini Luar Biasa Menghabiskan Waktu Karena Pakai Tangan Sama Selang Jadi Saya Tidak Rekomendasikan Cara Seperti Ini Ini Hanya Untuk Klep Motor Dan Yang Kondisinya Hampir Presisi Tidak Ada Bengkok Nah Kebetulan Di Klep Out Saya Ini Kan Bengkok Kurang Lebih 0,5 Mill Sedikit Sekali Jadi Kalau Dipukul Diratakan Pun Juga Tidak 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 Solusinya Pakai Penyekuran Atau Skir Klep Dengan Bor Nah Kalau Bor Itu Tidak Perlu Pakai Selang Nanti Akan Saya Tunjukkan Juga Yang Sangat Cepat Dan Hasilnya Jelas Sempurna Tidak Bocor Nah Itu Tangannya Bisa Binaragawan Teman Teman Kalau Menghabiskan 12 Klep Apalagi Kalau Klep 16 Kayak Twin Camp Oke Intinya Pada Skir Klep Ini Kita Target Nya Adalah Klep Bisa Duduk Sempurna Dan Tidak Bocor Cara Ngecek Teman Teman Bisa Lihat Di Awal Video Ada Menggunakan Bensin Oh Ya Selain Tidak Bocor Pastikan As Klep Dan Bos Itu Tidak Goyang Ya Karena Kalau Goyang Percuma Nanti Bisa Tidak Bocor Kalau Dimasuk Bensin Itu Tapi Waktu Dipanas Ataupun Digeber Sentakan Itu Biasanya Ngebul Putih Karena Bosnya Sudah Tidak Presisi Terutama Di Klep Yang Besar Dan Per Yang Besar Itu Kondisi Bosnya Agak Terkikis Tapi Kebetulan Punya Saya Masih Aman Masih Bisa Sedikit Rembes Dengan Cara Manual Tadi Jadi Kalau Memang Harus Diganti Sekalian Diganti Ketika Turun Mesin Nah Ini Saya Tunjukkan Pake Cara Cepat Dengan Bor Langsung Ke Batang Klep Ini Saya Lakukan Pada 12 Klep Dengan Cara Yang Sama Nah Itu Batang Bawahnya Langsung Terhubung Kebor Ada Berbagai Cara Terserah Kawan Kawan Tapi Yang Paling Praktis Ini Yang Saya Lakukan Dan Hasilnya Bisa Sempurna Dilakukan Terus Sampai Kira Kira Seluruh Bibir Klep Itu Bersinggungan Tandanya Dia Ada Garis Melingkar Atau Kondisi Bekas Amplas Gitu Kelihatan Ya Kawan Kawan Jadi Tidak Ada Permukaan Yang Masih Kasar Gitu Nah Itu Biasanya Sudah Kita Bersihkan Nah Ini Nah Ini Masih Ada Sedikit Itu Belum Tandanya Jelas Bocor Kalau Kayak Gitu Langsung Ke Hasilnya Kawan Nah Ini Sudah Glowing Di Clap In Contohnya Seperti Ini Duduk Sempurna Kalau Ganti Clap Saran Saya Sekalian Yang Ori Karena Saya Pernah Pake Imitasi Itu Digeber RPM Tinggi Balapan Jeblos Kawan Jadi Kunci Kuku Macan Itu Patah Dan Ngantem Seker Jadi Saya Sarankan Kalau Bisa Pake Ori Pake Orinya Ini Masih Ori Saya Pertahankan Ini Clap X Tadi Dia Sudah Ada Tanda Seperti Garis Melingkar Itu Dia Jelas Tidak Bocor Sudah Saya Cek Juga Mungkin Ini Tips Dan Trick Yang Saya Lakukan Untuk Penanganan Turun Mesin Nah Dilihat Tidak Ada Bengkok Di As Maupun Di Clap Kalau Dicek Sudah Lempeng Atau Lancar Naik Turun Itu Bekas Saya Bukul Juga Untuk Meratakan Oke Terima Kasih Melihat Tutorial Kami Jangan Lupa Lihat Video Pemasangan Selanjutnya Jangan Lupa Subscribe Bro Thanks